1. Moluska Moluska adalah hewan bertubuh lunak yang terlindung oleh lapisan mantel. Di antara, moluska ada yang memiliki cangkang, baik di luar maupun di dalam. Namun, ada juga moluska yang tidak memiliki cangkang. 1. Gurita Gurita adalah salah satu jenis moluska yang cukup besar dan cerdas. Hal ini karena gurita memiliki otak yang besar, pandangan mata tajam serta dapat mengenali dan menghindar dari bahaya. Seperti halnya cumi-cumi, gurita dapat mengeluarkan tinta untuk menyelamatkan diri dari serangan musuh atau pemangsa. Gurita termasuk kelompok moluska yang memiliki 8 tentakel. Bentuk Tubuh gurita lebih kecil bila dibandingkan dengan cumi-cumi. Cumi-cumi yang berukuran besar akan mencapai 15 meter. Terima kasih telah menonton! Contoh moluska bercangkang di dalam, yaitu ikan sotong, sedangkan bercangkang di luar, misalnya siput. Moluska bercangkang Moluska bercangkang, salah satu hewan yang termasuk kepada kelompok moluska bercangkang adalah keong atau siput. Siput adalah moluska yang memiliki cangkang di luar. Cangkang tersebut berfungsi sebagai pelindung dari serangan musuh atau pemangsa. Siput merupakan moluska yang dapat hidup di darat dan di air. Siput memiliki gigi yang kuat yang dapat memecahkan cangkang moluska yang lain. Siput mempertahankan dirinya dengan memakan tumbuh-tumbuhan. Namun, ada juga siput yang memakan daging. Terima kasih telah menonton!